Assalamualaikum Hai semua, hari ini aku mau bikin Bolo Pop Ice versi oven Ini bisa untuk ide jualan Ataupun ide takjil di bulan puasa Nah sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa dukung kami dengan cara Comment, like, share, subscribe Nyalakan juga notifikasinya Terima kasih Langkah pertama, pecahkan 1 butir telur Kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir Dan tambahkan setengah sendok teh Ovalet Kocok lepas sampai ini Teksturnya berubah warna menjadi putih Kental dan berjejak Kira-kira seperti ini Berikutnya tambahkan tepung terigu Sebanyak 5 sendok makan 1 bungkus pop ice Untuk rasa bisa disesuaikan dengan selera 1 saset kental manis 2 sendok makan minyak sayur Dan 1 tetes pewarna merah Jika ada warna pink Juga bisa dipakai ya Aduk rata sampai tercampur Seperti ini Berikutnya siapkan loyang Yang sudah diolesi dengan margarin Kemudian masukkan adonan Yang sudah kita buat di awal ya Hentak-hentakan supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam Kemudian tinggal kita oven Oven selama kurang lebih 20 menit ya Dan setelah 20 menit Ini kue bolunya udah mateng Siap kita angkat Dan dinginkan Setelah dingin Keluarkan kue bolu dari cetakannya ya Dan ini dia Kue bolunya udah jadi guys Sebelum dimakan Ini mau aku kasih topping Keju dan juga coklat glas ya Ini kue bolu pop ice-nya Aromanya harum banget Dan bikin lagi loh Sekarang mau aku coba potong Dan mau aku cobain ya Nah saran aku Jika temen-temen pakai topping keju Itu jadi sebelum diparutin keju Rotinya supaya dioles dengan margarin atau butter ya Jadi supaya tidak jatuh Sekarang Umi Dina mau cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Hmm ini rasanya enak banget Aromanya harum Manisnya pas Ada rasa gurihnya juga Temen-temen wajib banget cobain ini ya Mau dijadikan ide jualan takjil Atau untuk sendiri Ini oke banget Oke cukup sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa selalu dukung kami Dengan cara Comment, like, share, subscribe Nyalakan juga notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa